Assalamualaikum 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 Jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita sebaik-baiknya bentuk Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengadu gerakan kepada kita Keimanan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita akal pikiran Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita berupa Lisan Atau lidah Nah Lidah inilah yang kita pakai untuk Kita berkomunikasi dengan Allah Berkomunikasi dengan sesama manusia Lisan ini adalah merupakan Amanah Allah subhanahu wa ta'ala Yang semestinya kita syukuri Karena adanya lisan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Jadi Lisan kini Senantiasa kita Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang senantiasa kita ucapkan Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lisan ini kita pakai untuk Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lisan ini kita pakai untuk Membaca ayat-ayat suci Al-Quran Jama'ani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya teringat Luqmanul Hakim Pernah diperintahkan kepada Tuannya Atau majikannya Wahai Luqman Saya perintahkan kepada kamu Untuk Menyembeli seekor kambin Kemudian Luqmanul Hakim Melaksanakan perintah Tuhannya Tapi sebelumnya itu Tuhannya Meminta Menyampaikan kepada Luqmanul Hakim Ya Luqman Kalau kau sudah sembeli itu kambin Maka bawakanlah daging yang paling baik Maka Luqmanul Hakim Melaksanakan perintah Tuhannya Dan membawakan Tuhannya Yaitu hati dan lidahnya Setelah menjelan Beberapa hari kemudian Kembali Luqmanul Hakim Diperintahkan oleh Tuhannya Atau majikannya Wahai Luqman Ya Saya kembali perintahkan untuk Memotong seekor kambing Kemudian Luqmanul Hakim Laksanakan si perintah Majikannya Kemudian Nanti kasihi Majikannya Daging yang sama Hati dan lidahnya Kemudian Maku tanai Majikannya Eh Luqman Kemarin saya perintahkan untuk Menyembeli seekor kambing Kemudian saya minta Daging yang paling baik Kemudian kau bawakan kepada saya Hati dan lidahnya Kemudian hari ini Luqman Saya kembali memintakan kepada kamu Untuk menyembeli seekor kambing Dan saya meminta Daging yang paling busuk Yang paling jelek Maka kembali kau Membawakan Yaitu hati dan lidahnya Kemudian Luqmanul Hakim Menyampaikan bahwa Wahai Tuhan Inilah dua daging ini Antara hati dan lidah Kalau hatinya orang baik Maka apa yang diucapkan oleh lidahnya Senantiasa baik Senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik Narekoye duai Hatinya orang Jelek Atau busuk Maka Yakin dan percaya Apa yang dia keluarkan Dari mulutnya Dari lisannya Adalah hal yang tidak baik Jadi kalau hatinya orang baik Maka dia senantiasa Ucapkan lidahnya Dengan merasa syukur Kepada Allah SWT Senantiasa memperbanyak Rasa berterima kasihnya Kepada Allah SWT Dan Kemarin saya mendengar Cerama Bahwa Orang yang senantiasa Mengucapkan Alhamdulillah Atau bersyukur Kepada Allah SWT Seratus kali Wika seratus Ina ucapkan Ya Ruh Kata-kata Alhamdulillah Setiap pagi Sebelum Ia mumpuk Nama tanah Soe Pupu Ya Ruh Alhamdulillah Maka sama Kalau dia Bersedekah Seratus Kuda Peran Kemudian Kalau dia kembali Mengucapkan Kata-kata Alhamdulillah Seratus kali Sebelum Terbenam matahari Maka sama Kalau dia Bersedekah Seratus Kuda Peran Jadi Perbanyaklah Mengucapkan Kata-kata Alhamdulillah Perbanyaklah Mengucapkan Kata-kata Syukur Kepada Allah SWT Berterima kasih Kita Kepada Allah SWT Melalui Lisan kita Jamaah yang Dirahmati Allah SWT Jadi Lisan kita Ini Adalah Pemberian Allah SWT Yang gratis Allah SWT Tidak menuntut Kita untuk Membayar Bayangkan Seandainya Ya Lila Tani pakai Kemudian kita Dituntut Untuk Membayarnya Maka Berapa Plus Berapa Uang Yang kita Harus Siapkan Untuk Membayar Lisan Kita Ini Tapi ingat Lidah Yang gratis Ini Ya Semestinya Kita Mengucapkan Kata-kata Yang baik Dipakai Untuk Untuk Masyikir Merampir Rampir 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 Allah SWT Kipigai Denda Sikir Tak Kipigai Baca Korat Tak Kipigai Salawat Rampir Allah SWT Supaya Betul-betul Lisan kita Ini Menjadi Rahmat Bagi kita Jamaah yang Dirahmat Allah SWT Kemudian Disamping Lidah Kita Ini Kita Pakai Bersyukur Tapi Orang Yang Senantiasa Memakai Lidahnya Menggunakan Lidahnya Dengan Kata-kata Yang tidak Baik Contohnya Ya Lidah Untuk Mak Belih Dia Untuk Masyikir Marampir Rampir Dia Untuk Mak Belih Belih Maka Lidah Ya Dia Pakai Untuk Masyikir Lidah Tapi Dia Pakai Untuk Kejahatan Nah Ini Gini Gita Senantiasa Pakai Lidah Untuk Mak Belih Maka Malaikat Allah SWT Ya Dua Malaikat Pun Allah SWT Jaga Iki Dua Malaikat Nare Kau Ada Mada Cini Piga Simata Marampir Rampir Pung Allah SWT Maka Malaikat Pung Allah SWT Malaikat Atid Nacatai Sibawa Amal Amal Mada Cini Rakib Nacatai Pung Allah SWT Malaikat Rakib Nah Iki Nare Kau Salam Nipigau Ada Ada Bela Nipigau Yang Senantiasa Bertentangan Dengan Agama Kita Bersentangan Dengan Ajaran Agama Kita Maka Malaikat Atid Mencatat Dengan Amal Yang Buruk Atau Dosa Jamaayan Dirahmati Allah SWT Maka Dipung Allah SWT Ya Ma Yalfidu Min Kowlin Illa Ladehi Rakib Atid Tidak Ada Satu Ucapan Pun Yang Kita Keluarkan Melalui Lisan Kita Kecuali Yana Cata Malaikat Pung Allah SWT Antara Malaikat Rakib Dan Malaikat Atid Jamaayan Rahmat Allah SWT Kemudian Orang yang Senantiasa Mengucapkan Kata-kata Bohon Maka Di hari Kemudian Akan Diperlihatkan Orang-orang Yang Senantiasa Berdusta Di hadapan Allah Wujuhum Muswaddah Maka Yarrupanna Adalah Malotong Jadi Tahu Si Mata Puada Ada Ada Belih Rasul Mundir Nampung Allah SWT Mukanya Dalam Kedang Hitam Malotong Yarrupanna Nasabah Yardin Ada Ada Belih Sebuah Namping Gaut Kemudian Iyakum Wal Kaziba Pain Al Kaziba Yahdi Ilal Pujur Wain Al Pujur Yahdi Ilal Nar Pada Atika Kinasenya Ada Ada Belih Dustah Nasabah Itu Ada Ada Belih Ya Nak Tuntuk La Riyan Maja Nah Iyakum Maja Nak Tuntuk La Mat Tamar Neraka Nau Zubillah Kemudian Makasih Dikisah Ya Iyakum Pakampi Riyala Pakampi Bembe Riwat Tunna Hari Pertama Mak Gorai Mak Maka Tolong 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 Engkak Sergala Mandri Bembe Engkak Sergala Mandri Bembe Tolong Tolong Yang Kenai Nyerup Pakampong Lari Manang Ya Untuk Tolong Nyerup Pakampi Ternyata Apa Yang Terjadi Dik Gaga Sergala Maka Lisu Nyerup Pakampong Kemudian Hari Berikutnya Mak Gorai Pakampi Pakampi Tolong 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 Engkak Sergala Mandri Bembe Kemudian Yerup Pakampong Nyerup Ternyata Apa Yang Terjadi Ternyata Menandakan Bahwa Satu Dua Kali Wendri Wendri Mumpi Tau Nak Percaya Nak Kata Lu Dik Nak Percayaki Dik Nak Percayaki Jemaah Yang Di Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Selanjutnya Bahayanya Lidata Yang Terpelihara Dengan Keimanan Maka Maka Kita Dapat Merusat Tatanan Dalam Kehidupan Kita Sedeh Rupa Tau Nyerup 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 Maka Apa Yang Terjadi Nyerup 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 Surat Surat Yang Kita Bicarakan Biasan Kamakutana Pakugero Ustaz Nakumakumatoy Yerup Makumatoy Yerup Kedona Napoji Matoy Rekeng Malagagan Nataw Maka Iya Iyan Nyerup 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 Nakumakumatoy Yerup Nyerup Nyerup Maka Itul Nyerup 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 Berarti Itu Adalah Fitnah Natai Sina Senga Fitnah Nyerup 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 Iya Lebih Jahat Daripada Pembunuhan Al Fitnatu Ashad Dumil Qatli Nyerup Fitnah Adalah Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Sampai Makan Yang Selebih Kejam Daripada Pembunuhan Nasabah Kalau Orang Yang Dibunuh Berarti Saya Dimitomate Berarti Satu Kali Sampai 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 Semur Hidup Jemaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Selanjutnya Mengadu Domba Mengadu Domba Ini Adalah Sifatnya Yang Biasa Dikeluarkan Oleh Lidah Kita Tuluma Pasasah Nama Kera Sifatnya Rewaya Laya Duklal Janna Katatun Dik Nama Tamat Disurugaya Nampo Jema Pasasah Selalu Mengadu Domba Bahkan Menghancur Dalam Menghancurkan Dalam Tatanan Keluarga Pura Sifatnya Kajajian Ya Suami Istri Ya Suami Istri Ya Malah Dekasih Suami Istri Rukun Ya Tentran Di Keluarganya Nainya Kaya Engkau Tahu Ya Nasabak Naitai Yerutau Ya Sipu Jilak Dari Sibu Bani Nah Bahagia Sibu Bawa Pasangan Nah Maka Nasa Pari Cara Pakuri Caranya Nawat Dimasarang Nya Maka Ya Hati-hati Keluarga Kemudian Lokasi Ya Keluarga Maka Hati-hati Kilo Bain Tak Elok Kitu Na Uno Padahal Liar Bain Sebelum Nama Kada Yerutau Lakaimu Nareku Elok Kona Poji Ya Alay Bulbulun Na Angkai Kau Kalipat Alay Telul Lapa Nareku Elok Malak Dan Napoji Lakaimu Alay Telul Lapa Ya Bulbulun Kau Kalipat Naya Kay Laitum Minapau Ya Kau Bainina Laitum Minapau Kau Lakain Maka Nasabah Elok Nak Kasih Ia Ia Nipuji Elok Pumbay Elok Nipuji Maka Nalaksanakan Nyeruh Malah Niboncing Nainya Kya Sebelum Ia Sebelum Nyeruh Dendri Pura Memin Napodal Lakain Maka Hati 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 Matindru Hati 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 Kemudian Inkan Nero Makasih Bainina Nainya Nainya Matindru Lakain Padahal Sebenarnya Matindru Ia Matindru Ia Tunggu Nala Teluk Lampak Ia Bulu Kalipak Lakain Supaya Elok Nipu Apa Elok Nipuji Elok Nisayangi Ternyata Apa Yang terjadi Nasabah Ia Dendri Komunikasih Maka Elok Nino Maka Maka Yeruguncina Eloen Rete Yeruguncina Bul Kalipak Nah Ya Kita Maka Lepuk Kana Muno Tapalena Ya Tapalena Muno Benena Dia Rampas Gunting Itu Kemudian Dia Tikam Isterinya Ini Menandakan Bahayanya Niasengi Adu Dombah Jadi Dia Nama Tama Di Suruga Tahun Kain Si Mata Ya Menganu Dombah Mempak Kaga Jamaian Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di Bulan Ramadhan Ini Ya Bulan Yang Penuh Berkah Maka Baiklah Kita Gunakan Lisan Kita Untuk Senantiasa Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Dipakai Untuk Ya Baca Ayah Malik Bina Pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janganlah Kita Gunakan Lisan Kita Ini Untuk Mencari Keserahan Orang Lain Nareko Simata Amal Amal Ini Lelung Saya Teringat Nafas 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 Iyai Bertugas Di Pulau Yang Terjauh Pulau Liukan Tangaya Macawik Di Bali Waktu Saya Keluar Baru-baru Ini Sebelum Ramadan Waktu Saya Keluar Iyai Selion Ke Daerah Liukan Tangaya Kemarin Khususnya Sapu Kain Saya Kunjungi Iyai Makun Raya Senantiasa Luka Mengaji Pada-pada Anak-anak Tidak Mengaji Nanti Ton Korana Pada-pada Nakoy Mengaji Anak-anak Tidak Korana Bahkan Matase Kemudian Pada Mangola Sudah Mengaji Lanjutan Jadi Pada Nak Baca Kemudian Yang Lain Menuntung Nak Baca Alif 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 Nak Baca Alif 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 Nak Nantanggap Mani Korana Nantanggap Nantanggap Salah Tentu Nantanggap Nantanggap Lain Lece Israq Sima It Mak Koruma Terbegin Sira Dek Nama Siri Iya Lomang Ngaji Pada 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 Anak Anak Tidil Mengaji Bahkan Terakhir Saya Lihat Terakhir Saya Lihat Muka Tahu Seratu Seratu Lima puluh Anak Gurun Taniya Anak Anak SDI Taniya Anak SMP Nah Pengaji Nainya Kya Tahu Kemana Keluargan Mak Kumis Ni Mak Kya Apu Ni Aga Baca Taniya Kora Malop Baca Tani Iplamin Menrik Nainya Kya Kena Baca Ikrat Satu Ikrat Dua Ikrat Satu Ikrat Dua Kemarin Saya Terlihat Yang Kena Kirin Di Gurup Liukan Tanganya Maka Alhamdulillah Saya Selesai Ikrat Tiga Luar Biasa Ya Taniya Anak Anak Baicu Nainya Kya Ya Makyapun Kasi Nainya Kya Nasab Elok Natutup Dising Agama Elok Nama Cama Ngaji Iya Dia Tinggalkan Pekerjaan Nasalah Nama Nama Untuk Lomak Guru Ngaji Nasab Ya Dia Yakin Bahwa Baca Ayat Satu Ayat Atau Satu Huruf Maka Allah Melipat Gandakan Pahalanya Ni Ni Baca Ayat 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 Subhan Allah Satu Huruf Tiga Puluh Tiga Puluh Palang Nama Nama Cerita Cerita Natta Nama Nama Kena Reku Enka Kegiatan Apalagi bulan Ramadan Nini Saya Yakin Dan Percaya Nama Runakan Ramadhan Ya Digunakan Untuk Mengaji Digunakan Untuk Bersikir Dek Nagah Waktu Untuk Carita Jat Natta Wai Dek Nagah Waktu Untuk Mengandu Dombah Dek Nagah Waktu Untuk Ya Berburu Sangka Kepada Yang Lain Jamai Yang Rahmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa gunakan bulan ramadhan supaya kita meraih amal yang lebih banyak amal yang lebih mulia karena bulan ramadhan ini adalah bulan yang agung bulan yang penuh berkah bulan yang penuh rahmat ayol kalam minallahimustahan walaitiklan semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih